Lagi ngapain lo, Liv? Mau ke Blitong. Blitong. Mau ngapain? Mau cempegan. Cempegan. Let's go! Selamat. Ini bakal jadi video kita yang agak sedikit beda sih. Kalo biasa kita kayak review makanan, sekarang kita mau coba travel vlog ke Blitong. Yeay! Ke kampungnya Liviya. Oke, kita baru banget beres check-in and everything. Terus pesawat itu juga on schedule. So ya, kita gak sabar sih untuk langsung terbang ke Blitong. Let's go! See ya di Blitong! See ya! Pesawatnya enak gak? Hey! Pesawatnya enak gak? Mabok! kamu kaya, ini turunnya gak halus banget lah iya gimana, kamu harus ajarin kayaknya lift kamu mau sawat, gue turun gue sampe nge-ramp tadi aduh, kocak banget lah oh kaya ini bandaranya kaya gak gitu terlalu gede gak sih? iya kaya rumahan gitu, kaya lu landing di dekat rumah sendiri gitu rasanya yuk tempatnya kaya gini itu tuh bandaranya tuh cuman segini doang terus yang buat ngambil bagasinya cuman dari sini sampe situ doang kecil sekali nih iya sampe situ doang tuh kecil banget sih ambil bagasi terus sekarang kita udah dijemput kan sama mamanya kamu, Liv? iya maksudnya kita plannya mau ngapain sekarang? kita mau makan kita mau makan sudah dijemput sama Ratu here we go oke ini kita baru sampe di kebunnya Papi namanya apa? Ranati ya? iya nah ini keluarga Livia nih ada mamanya ada Alice ada Babe sama Livia halo pak iya tampil di video ini kayu gaharu nih apa nih? jadi hari ini kita bakal dipandu sama papanya Livia ada apa pas ini apa? kayu gaharu kayu gaharu nih kebunnya ini kayak remind me of my mom's kebun juga gitu nyokap ada kebun di rangkas cuma dia bedanya tuh kayak lebih banyak pohon-pohon gitu ini kayak gak ada pohon langsung matahari bisa langsung masuk ke dalam sini gitu sampe apa nih? gede banget kebunnya gede banget kebunnya iya ini kebun 5 hektare oke kita kembali ke mobil dulu live kita ada dimana live? kita ada di rumah keluarga oke ini lokasinya disini lucu deh ini kayak rumahnya terus pakaian mobil terus masuknya dari sebelah sana kita ada rumah lagi kayak pemandangan yang jarang banget lihat Jakarta gak sih? ini kayak mungkin tempat nongkrongnya gitu kali live ya? iya itu kebun kebun semua ya? sama ada rumah walet disini oh rumah walet juga oke nice kita bakal langsung masuk first meal di belito iya bakso ikan buatan berpukum iya halo pak halo say hi ini bakso ikan bakso ikan ada tempe ini apa sih? tempe bacem ya? tempe belado sama bakso ikan או siapa enak nih? bisa jualan enak nih? bisa jualan bisa jualan kok? baru bikin tadi pagi popo ini buat sendiri ya sooknya? iya, pagi-pagi popo bikin yang 11 enak kenyawa banget ini asli ikan doang gak pakai apa-apa kalau di Jakarta kan udah banyak sampel keridu sekelah macem kalau ini bener-bener ikan doang ikan apa sih biasanya? ikan ekor kuning oh ikan kuning ya? iya ikan ekor kuning oh apa itu? popo masak mantep loh itu yang kami goreng kakak, panas sekali loh itu masak, coba ini coba ini ini yang ditunggu-tunggu nih masukin yang bikin nih oh ini yang bikin nih ini lagi popo bikin, ini namanya apa? babi goreng kencur babi goreng kencur babi goreng kencur customer langganan teguler alis bentuk di tempat beli Anda makan koreng itu apanya merasam ini ini nanti makan lagi ini kayaknya bu Vivi memang malah itu deh duduk enak panci kenyal enak panas ini bumbunya enak Mangi ya, pangi genjur. Kepi ketumbar. Nah, belajar masak dahulu. Setidaknya makannya harus pakai, eh nggak masam. Nih, tuangnya dikit. Terus yang bikin beda itu disini tuh, dia pakai daging babi hutan. Jadi dia nggak terlalu gendut banget. Isiannya lebih padat gitu. Gitu kan supaya. Iya kan. Enak banget. Hmm. Oke, let's go. Kita sekarang mau minum kelapa, mau panen. Kita mau minum kelapa, naik mobil ginian. Nanti mau, kita mau ngapain, minum kelapa. Gue nggak tau main ikut aja. Gue ngangkut aja. Iya, kita lagi mau minum kelapa nih. Itu setelah kita duduknya, biar lebih adventurous. Kita duduknya di belakang, di mobil Helix gitu. Katakan nggak? Gue di bawah. Oke, kita rasanya kayak di Las Vegas gitu. Yang lagu-lagunya Miley Cyrus. Halo. Advengersnya kita nih. Waduh, dua-duh. Kamu berapa? Ngeri ya? Wah, panas. Apa panas? Terusnya jangan pakai prangku ya. Jangan, jangan. Jangan, jangan. Jangan, jangan, jangan. Jangan, jangan, jangan. Lusut. Di bawah aja. Di bawah aja dah. Bahaya. Bisa? Wuhuuu. Seru deh. Liv, gimana Liv? Tadi naik Hilux di belakang itu seru nggak? Seru. Seru banget ya? Kita lagi dimana nih? Kita lagi di kebun kelapanya Suwakong. Suwakong. Ini kelapanya enak banget. Dia kelapa pandan. Jadi kayak diminum tuh, gila manis. Kayak kelapa Thailandnya tuh enak banget. Yang bikin beda apa? Ya itu, manis banget. Manis banget ya? Oh, oke, oke. Kayak kelapa di Thailand gitu loh. Nice. Wangi pandan gitu. Tuh, semuanya kelapa. Oh, iya. Oh, kayak ini. Petik sendiri. Semuanya kelapa. Kelapanya nggak terlalu tinggi-tinggi ya? Pendek-pendek ya? Iya. Nih. Tuh. Salah yang petik. Nah, ini tuh kelapanya nggak terlalu tinggi tuh. Si Liv bisa regang kelapanya gitu. Iya. Ini lumayan gede juga sih nih. Kayak kebonnya. Istinya kelapa semua dari ujung sana. Terus ya, sampai ke sana tuh masih ada lagi. Biasanya kalau satu pohon kelapa ada berapa itu mah? Biasanya. Ada berapa tandan? Iya. Ada berapa biji gitu biasanya. Satu tandan bisa dua puluh, dua puluh. Iya. Cuman kalau yang pandan tuh bisa sampai enam puluh ya? Satu pohon gitu bisa enam tujuh tandan lah. Oh, oke. Iya. Satu tandan nggak tentu lah. Belasan lah paling dikit. Oke, oke. Segini tolong. Tuh. Bisa ambil. Yuk. Ambil, Liv. Nggak bisa berat. Bantuin lah tuh. Ini ada yang jatuh satu. Ambil yang jatuh. Yuk. Kita minum. Let's go. Coba kalau coba kan. Mantep yang ini ya. Gimana coba? Enak banget. Apa rasanya, Liv? Dia manis ya? Pandan. Oh rasanya kayak pandan gitu? Iya. Wangi manis. Beda sama yang biasa. Oke. Oke, kita cobain. Kalau pandan. Enak banget. Di setiap seruputan tuh kayak ada rasa pandannya gitu. Kayak biasanya kalau misalnya kayak kelapa kan nggak ada rasa kayak lebih ke kokonati gitu kan. Ini enggak. Ini kayak ada wangi pandan juga gitu. Enak banget sih. Mau petik daun buat jadi piring. Yeay. Langsung. Mau petik daun buat jadi piring. Langsung. Daun buat makan. Daun apa namanya? Daun simpor. Daun simpor? Iya. Terus ya jadi piring. Sekarang kita lagi di pasar ikan nih guys. Enggak. Enggak. Kita mau ambil. Aku boleh angkat ya? Boleh. Boleh ya? Boleh. potang potong nih Mbak Du. Hai. Kamu apa ya? Jadi Wow. Tunggu prioritize mbak du. Mbak vedere difeedra. Pertanyaan gunanya nikannya. Sekarang kita lempar halis. Gen reserva atau pengalaman misalnya. Sekarang kita next destination, mau kemana nih Glenn? Batu banyak, kita mau ngapain di sini? Lihat orang panen gonggong. Gonggong itu apa? Kerang ya? Kerang. Dia ukurannya gede-gede Glenn, apa enggak? Sedang sih. Sedang-sedang ya? Oke. Oke, sekarang kita mau lihat orang panen gonggong. Sudah punya pacar. Panen. So, ya. Serunya belitung begini, kayak di pantai, lu bisa lihat ada yang lagi, apa? Istilahnya? Ngambil ikan. Lari laut langsung tuh, lihat. Panen. Panen ya Bu? Itu kerangnya tuh, masuk dari laut. Ini, ini kerangnya. Ini, yang ibu ambil tuh. Itu juga. Ini Kiong. Seru banget. Pak, wih ada. Aku lihat satu ya. Iya. Oh, begini nih. Ini namanya keranggonggong nih, kayak gini. Iya. Gepal banget. Gepal banget. Ini sangat bagus di sini. Tapi sayangnya, kayak kurang ke-expose kayak di Bali ya. Kalian yang suka pantai dan mungkin kayak, males sama vibe Bali yang terlalu rame. I guess it's just a place kayak untuk pergi sih. Oh, kosong banget. Masang. Oh, udah dimasak. Kita direbus. Oh, direbus. Masang. Iya. Iya. Wih. Oke gitu. Enak. Ini marah ini. Iya. Enak. Makannya kakek itu enak. Ini makannya. Ini makannya. Ini makannya. Fear factor. Kamu. Iya. 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 Makan besar. Makan besar. Makan besar nih. Makan besar nih. Ini tipikal diner di Belitung kayak gini nih kurang lebih. Jadi kayak popo biasanya masak. Ini alasan kenapa si Livia juga suka ngajakin gue ke Belitung gitu. Jadi kayak, more like a family style gitu. Terus kayak dia tuh, sini ada ikan goreng. Ada babi hutan goreng kencur. Terus ada sambal. Ada keranggonggong juga. Terus nih, the whole family is here. Untuk makan bareng-bareng. So ya, seru banget. Semuanya banget semua orang. That's a feast. That's a feast. Let's go. Makan besar. Makan besar. Makan besar. Makan besar. Makan besar. Makan besar. Aku mau sambal. Makan besar. Makan besar. Oh, thank you. I'm sorry. Oke, ini chefnya. Chefnya di sebelah. Di kasih beer. Di kasih beer langsung. Iya dimasangnya ya. Oke, jadi gue sama Livia baru banget sampai ke rumah saudaranya. Yang lain. Gue jadi tinggal di sini sama si Livia. Gue kasih satu kamar sama saudaranya itu. Untuk stay di sini 3 malam. I guess kayak this is our, this is gonna be the end of our first video di sini. Jadi kita bakal lanjutin ke keseruan kita tuh besok pagi. Karena besok pagi tuh kita bakal do something funner. So kita bakal bangun pagi. Kita bakal ngelakuin upacara cengbeng. Kalo kalian tau cengbeng itu apa. So, we'll see you tomorrow. See ya. I'm an Livia. U main. Haha. I'm a help. Next video. Bye-bye.